PEMBICARA 1 Duel tersebut bakal digelar di Stadion Jasim bin Hamad, Doha, Minggu, 28 Januari 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Indonesia melenggang ke babak 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik dari grup D Namun, skuad Garuda harus menunggu hingga detik-detik terakhir untuk memastikan kelolosannya tersebut Kepastian itu baru didapat setelah Oman ditahan imbang Kyrgyzstan 1-1 pada Laga Pamungkas Grup F, Kamis, 25 Januari 2024 Hasil tersebut membuat Oman hanya mengumpulkan 2 poin, sedangkan Indonesia mengantongi 3 poin Ini menjadi kali pertama bagi Indonesia melaju ke fase gugur Piala Asia setelah gagal di 4 kesempatan sebelumnya 1996, 2000, 2004, dan 2007 Jika anak Asusin Taeyong harus bersusah payah untuk lolos, Australia justru tak menemui kendala berarti di fase grup Berada di grup B, Australia tampil meyakinkan dan finish sebagai jawara grup Soceros membungkam India dan Suriah, lalu bermain imbang dengan Uzbekistan Dengan kiprah kedua tim yang bak bumi dan langit, wajar jika banyak yang lebih mengunggulkan Australia ketimbang Indonesia Hal senada juga diungkapkan oleh Sports Mall Media asal Inggris itu memprediksi Australia akan mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!